Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang anak laki-laki yang sedang melakukan aksi buduh diri dengan meminum air keras Dan inilah Sicin 2 Singkat cerita beberapa tahun kemudian dia sebuah desa terpencil di pinggiran Turki Hiduplah sebuah keluarga kecil yang sangat bahagia Dia adalah Adnan sang kepala keluarga Hicran sang istri dan anak pemuda mereka yang bernama Birol Di hari itu Birol tidak henti-hentinya menangis sehingga membuat Hicran agak keheranan Lalu dia menyimpan anaknya di kamar agar dia bisa bermain dengan mainannya Kemudian Hicran pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan untuk Birol sambil menelpon suami tercintanya yang bernama Adnan Namun sebuah keanehan terjadi di dalam kamar Birol Tiba-tiba Menyadari anaknya telah tiada Hicran hanya bisa menangis sejadi-jadinya Dan menyesali apa yang telah terjadi terhadap anaknya Setelah anaknya meninggal Sikap sang suami yang pada awalnya sangat menyayangi keluarga pun berubah dan menyalahkan sang istri atas kematian anaknya tersebut Dan Hicran pun merasa sangat tertekan Ditambah lagi setelah itu dia selalu mengalami gangguan dari makhluk goib Hicran kemudian bertemu dengan seorang teman dan menceritakan apa yang sedang dialaminya Lalu temannya mengajak Hicran untuk mendatangi Hoja sebutan untuk orang pintar atau dukun lah Agar dia bisa mengetahui akar dari permasalahan tersebut Awalnya Hicran menolak tapi dia tidak punya pilihan lain karena sudah tidak tahan dengan hal-hal aneh yang terus saja mengganggunya Kemudian Hicran membulatkan tekad untuk berangkat menemui Hoja bersama temannya Dan sesampainya di sana Hoja langsung memulai ritualnya terhadap Hicran Namun sebelum memberitahu masalah Hicran Hoja tersebut malah menceritakan sesosok wanita saleha bernama Sumayah Yang mempertahankan agamanya meski terus mendapatkan siksaan dari Laknatullah Abdul Jahal Sumayah akhirnya meninggal dengan tetap berpegang teguh terhadap agamanya Dari cerita tersebut Hoja menjelaskan bahwa Tuhan memberikan kita cobaan agar kita bisa menjadi lebih kuat Suatu keburukan yang Tuhan ciptakan akan menjadi cukang lantaran agar kita dapat melihat sebuah kebaikan Karena itu merupakan ujian untuk kita Lalu Hoja tersebut kembali melanjutkan ritualnya dan tiba-tiba Kemudian Hoja meminta agar Hicran mencerita Beritakan tentang silsilah dari keluarganya Dan setelah selesai mendengar penjelasan dari Hicran Hoja kembali menjelaskan bahwa Hicran telah dikirimi sihir bernama Sihir 41 Jahitan Sihir ini merupakan jenis sihir yang sangat kuat dan dukun yang merapalkan mantra-nya merupakan dukun senior Yang sudah mendapatkan gelar kompeten dalam dunia perdukunan Akan tetapi Sang Hoja tidak mengetahui apa niat terselubung dari si pengirim untuk keluarga Hicran Namun yang pasti bahwa orang yang mengirimi mantra tersebut merupakan orang terdekatnya Singkat cerita setelah mendapatkan pencerahan dari Sang Hoja Hicran kembali pulang ke rumah untuk merenungi nasibnya Namun tiba-tiba Karena sudah tidak tahan dengan apa yang terjadi Ditambah dengan rasa penasaran yang mendalam tentang dalang dibalik ini semua Hicran memutuskan untuk pergi menemui ibunya untuk menggali informasi tentang saudaranya Dan perjuangan Hicran untuk mengungkap misteri sihir tersebut pun dimulai Sesampainya di rumah Sang Ibu Hicran langsung bertanya tentang keluarga Bibi Zehra semasa hidupnya Lalu sambil menangis ibunya menceritakan tentang kebiasaan buruk pamannya yang selalu berjudi Hingga pada suatu malam dia membunuh kedua anaknya dengan cara yang sangat keji Sementara itu di tempat kerja Adnan dia mendapatkan mandat untuk menjaga seorang anak dari rekan kerjanya Seketika Adnan pun teringat akan anaknya yang sudah meninggal Sambil menangis Adnan pun meneluk anak itu dan menyebut nama Birol yang tak lain nama anaknya Adnan pun memohon agar anak itu memanggil dirinya dengan kata ayah Dan seketika itu juga anak tersebut menangis karena ketakutan Lalu tak berselang lama ayah anak itu datang dan langsung membawanya dari pangkuan Adnan Adnan yang merasa sangat terpukul memutuskan untuk pergi ke rumahnya dan mengambil sebuah senjata api bersamanya Kemudian dia bergegas pergi ke makam anaknya Di sana dia menangis karena menyesali kepergian anaknya Dan tanpa diduga Adnan melakukan aksi bunuh diri dengan menembakkan pistol ke dalam mulutnya hingga meninggal Sementara itu Hichran terus mencari informasi tentang keluarga bibi Zehra Dia mendatangi seorang kakek tua dan menanyakan tentang keluarga bibinya Namun tidak banyak informasi yang dia dapat dari kakek tersebut Setelah ada di sana Hichran kembali melanjutkan perjalanan dalam mengungkap misteri tentang pengirim dari sihir 41 jahitan yang dikirim kepadanya Meski dalam kondisi yang cukup baik Hichran tetap menyematkan diri untuk menghubungi suaminya Meski sang suami tidak pernah membalas pesan atau mengangkat teleponnya Yang tanpa Hichran sadari bahwa suami telah meninggal dunia akibat bunuh diri Dan di tengah perjalanan Hichran bertemu seorang gadis muda yang sedang berdiri di balik pagar rumah miliknya Tanpa basa-basis seperti ibu-ibu pada umumnya Hichran langsung bertanya kepada wanita tersebut tentang seseorang yang bernama Zehra Lalu wanita itu menjawab bahwa dia mengetahui semua kejadian yang telah menimpa keluarga Zehra Karena sangat ingin pergi ke rumah bibinya Hichran mencoba menanyakan tentang tempat dimana bibi Zehra dulu tinggal Wanita itu pun memberitahu lokasinya dan menyerankan agar Hichran tidak kesana Karena sejatinya rumah tersebut telah dihuni oleh jin yang sangat jahat Dia juga menjelaskan bahwa asal-muasal pembunuhan yang dilakukan oleh Paman Hichran Dikarenakan oleh serangan jin jahat yang menguasai tubuh Paman Hichran Sehingga dia tega membantai seluruh keluarganya Karena jin di rumah tersebut terkenal sangat jahat Tidak ada setupun ulama yang bisa mengalahkannya Namun karena rasa penasaran yang terlalu menggebu-gebu dalam dirinya Akhirnya Hichran tetap pergi ke rumah tersebut Sesampainya di depan rumah itu Aura-aura mistis mulai terasa Hingga membuat bulu kumuut Hichran yang awalnya galing menjadi tegak lurus Dan dengan segenap kekuatannya Hichran memberanikan diri untuk masuk ke rumah itu Namun tiba-tiba Dan benar saja Di dalam rumah itu Hichran langsung diganggu oleh jin-jin jahat yang menyerupai para arwah keluarga Zehra Karena sudah kelewat takut akhirnya Hichran memutuskan untuk pulang dengan lari terbirit-birit Sambil membawa sebuah boneka yang dia ambil dari dalam rumah itu Sambil membawa sebuah boneka yang menyerupai Setelah itu Hichran pulang kembali ke rumah ibunya dan beristirahat di sana Namun di sana Hichran kembali bermimpi buruk tentang bibinya yang telah lama meninggal Begitu juga dengan ibunya yang didatangi oleh alwah keluarga Zehra Kesokan harinya Hichran memutuskan untuk pulang ke rumahnya Dia langsung pergi ke hotel untuk menanyakan kabar Adnan kepada rekan kerjanya Namun ternyata rekan kerja Adnan pun tengah mencari Adnan Karena dia telah menghilang selama beberapa hari Dan akhirnya Hichran memutuskan untuk pulang ke rumahnya dengan harapan Adnan sedang berada di rumahnya Namun sesampainya di rumah bukannya Adnan yang ditemui Melainkan teror dari jin jahat yang tengah menunggu Hichran di sana Dengan kekuatannya Hichran pun lari dan menemui Hoja Sambil membawa boneka yang dia ambil dari rumah bibi Zehra Hoja pun membuka isi boneka tersebut dan betapa terkejutnya mereka setelah mengetahui bahwa isi dari boneka tersebut Adalah selembar kain yang sudah ditulis dengan mantra jahat yaitu sihir 41 jahitan Dan ternyata sihir ini dibuat untuk membunuh satu keluarga dan akan terus berlanjut sampai generasi berikutnya Hoja juga mengatakan bahwa pelaku dari semua ini adalah kakak kandung dari ibunya Hichran Namun Hichran mengatakan bahwa ibunya memiliki saudara perempuan akan tetapi bibinya itu telah meninggal puluhan tahun yang lalu Ditambah lagi bahwa ibunya sangat mengenang adiknya tersebut daripada suaminya Dan karena hal tersebutlah yang membuat Hichran sangat kesulitan untuk menentukan siapa pelaku dari semua ini Hoja juga menyarankan agar Hichran memberitahu ibunya tentang berita ini Namun karena ibu dan neneknya terlalu tua untuk menerima semua ini Takutnya mereka akan sakit akibat berita yang akan disampaikan kepada ibunya Namun Hoja juga memberikan alternatif lain dengan membawa ibu dan neneknya kesini Agar ibunya bisa menjelaskan dengan sendirinya tentang kasus tersebut Sementara itu di rumah sang ibu Ketika ibu dan nenek Hichran dengan sedang berbincang-bincang di kamar Tiba-tiba Melihat hal tersebut si nenek langsung keluar dari kamar dan berjikir Agar dia bisa terhindar dari hal yang barusan dialami oleh anaknya Di sisi lain Hichran yang baru pulang dari rumah Hoja langsung pergi ke rumah ibunya Dan betapa terkejutnya Hichran ketika melihat si nenek yang tadinya tidak bisa bicara Sekarang dapat bicara dengan sangat bentes Karena setahu dia bahwa neneknya sudah tidak bisa berbicara sejak lama Akhirnya neneknya menceritakan semua yang sebenarnya terjadi di masa lalu Semua berawal dari seorang kakak yang merasa iri dan dengki kepada adiknya Karena dia memiliki kebahagiaan yang tidak sangka kedapatkan Si adik mempunyai dua orang anak sedangkan dia tidak mempunyai anak sama sekali Karena sebuah penyakit yang dideritanya Suatu ketika suami adiknya meminta seorang anak laki-laki kepada istrinya Dan hal tersebut cukup membuat si adik setres Selalu hal tersebut dimanfaatkan oleh kakaknya untuk menghancurkan kehidupan si adik Kemudian si kakak memohon dan mengemis kepada ibunya untuk merapalkan mantra Agar kehidupan adiknya berangsur-angsur ancur Karena kasihan akhirnya si ibu mengiakan permintaan anak sulungnya Dengan merapalkan sebuah mantra bernama sihir 41 jahitan Lalu si kakak meyakinkan adiknya untuk pulang ke rumah Karena ibu mereka bisa merapalkan mantra agar mendapatkan seorang anak laki-laki Karena suami si adik sangat terobsesi dengan anak laki-laki Maka tidak terlalu sulit bagi si kakak untuk meyakinkan mereka berdua Di rumah tersebut si adik dan suami diberikan sebuah boneka yang mereka yakini akan mempermudah mereka Untuk mendapatkan anak laki-laki yang tanpa mereka ketahui bahwa mantra yang dibuat si ibu Bukanlah mantra kebaikan untuk mereka tapi sebuah mantra kehancuran Kemudian sejak saat itu pikiran suami si adik mulai kacau Hidupnya tidak tenang hingga membuat hatinya diselimuti oleh kegelapan Dan suatu malam si suami membunuh dua anak kesayangannya dengan sangat keji Ketika dihandak membunuh istrinya Tiba-tiba dia terdiam dan langsung keluar dari rumahnya Ternyata keimanan sang istri telah membuat sebuah penghalang Agar jenjah tidak bisa mendekatinya Dan setelah berada di luar si suami langsung membasahi tubuhnya dengan bensin Dan membakar dirinya sendiri Lalu setelah kejadian itu Si kakak dan ibunya membawa si adik kembali ke rumahnya Dan sesampainya disana Perut si adik terasa sakit seperti hendak melahirkan Dan akhirnya dengan bantuan kedua orang itu Si adik pun berhasil melahirkan seorang anak perempuan Dengan kondisi prematur 7 bulan Dan ternyata anak yang dilahirkan si adik adalah Hichran Dan orang yang selama ini dia panggil bibi adalah ibunya sendiri Nenek tua itu pun menceritakan bahwa Zehra meninggal bukan saat melahirkan Tetapi dia dibunuh oleh kakaknya Orang yang selama ini Hichran panggil dengan sebutan ibu Dan dia menculik Hichran saat masih bayi Karena dia mempunyai penyakit rahim dan tidak bisa memiliki anak Dengan penuh penyesalan dan mengucap kata taubat Nenek tua itu pun kembali teringat kepada anaknya Anaknya sangat marah dan malu karena ibunya mempunyai ilmu sihir Dan membunuh anaknya sendiri Sampai dirinya pun disiram air keras oleh anaknya Kemudian anaknya bunuh diri dengan cara meminum air keras Karena terlalu malu memiliki ibu yang seperti itu Dan tiba-tiba Kemudian Hichran pun pulang ke rumahnya Sesampainya di rumah Hichran menangis dan meminta maaf kepada arwah Adnan Hichran pun menceritakan kepada Hoca Abduloh Bahwa dia sempat tinggal dengan arwah Adnan Dan Birol selama dua bulan Hoca Abdullah pun berhasil membersihkan sihir tersebut Dan setelah kejadian itu Hichran kembali menikah lagi dan tinggal di kota Biga Dan hidup bahagia bersama suami barunya disana Tamat ending yang cukup Membagongkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!